Intro Umat Islam di Kota Kupang NTT mengikuti kegiatan halal bihalal 1439 Hijriah yang digagas oleh Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang. Kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan perdana yang digelar di alun-alun kantor wali Kota Kupang dengan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD NTT Anwar Kwageno, Wali Kota Kupang Jeffrey Ryukore dan juga sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah lingkup pemerintahan Kota Kupang. Kegiatan yang dihadiri ribuan umat Islam ini terhimpun dari para jamaah masjid, majelis taklim, organisasi mahasiswa dan berbagai OKP lainnya yang ada di Kota Kupang. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan sebuah bentuk untuk mempererat palis silaturahmi antar umat beragama di Kota Kupang. Kegiatan bernuansa keagaman ini dimeriahkan langsung oleh berbagai sanggar tarian etnis luar provinsi NTT, kosidah, nasib dan juga fashion show oleh para putri muslimah NTT. Kegiatan ini juga diwarnai dengan doa kebangsaan bersama yang dipimpin oleh para tokoh agama, baik Islam maupun Kristiani di Kota Kupang. Ya, kegiatan hari ini kegiatan hal bihalal yang dilaksanakan untuk pertama kalinya dilaksanakan di pelataran lapangan Wali Kota Kupang yang akan kami coba kembangkan untuk tahun-tahun yang akan datang ini supaya lebih baik lagi. Dan kami berharap tempat ini menjadi tempat pertemuan seorang-seorang kita untuk menaksanakan hal bihalal sekalian bersilaturahmi satu DM yang lainnya. Dan pemerintah Kota Kupang sangat men-support dan akan memberikan dukungan anggaran yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga acara ini bisa lebih sukses dan lebih baik. Dari Kupang, Linder Ismail, Triberata TV, Salam Triberata.